Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan kembali lagi bersama saya Muhammad Hasan dari developer auto-deduct channel seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial lagi Bagaimana cara buka pola atau pinsan di layar di HP Oppo untuk mengetahui tipe-tipenya kita bisa ke panggilan darurat lalu kita dihalkan bintang pagar 899 pagar masuk ke engineering mode kita pilih software version di sini model tertulis cph 1923 jika kita browsing yaitu Oppo A1k sebelum kita lakukan unlock kita matikan dulu handphonenya terlebih dulu disini saya menggunakan MRTK versi danggel kita bisa hubungkan MRTK nya lalu kita hubungkan juga kabel USB ke PC atau komputer kalian setelah itu kita bisa beralih dulu ke tampilan desktop Oke kawan-kawan disini sudah beralih di tampilan desktop untuk bahan-bahannya seperti biasa kita siapkan MRTK main setup nya disini saya menggunakan versi lawas versi yang paling enak yaitu MRTPS 3.95 yang sudah di ekstra kemudian kita jalankan MRTPS 3.95.exe nya kita run administrator kita tunggu sampai MRT nya terbuka ya oke disini MRTK sudah terbuka kemudian kita bisa pilih tipe Oppo lalu kita pilih modelnya Oppo A1k untuk portnya disini saya pilih auto dan operation opsinya kita pilih format unlock setelah itu kita bisa klik start disini muncul keterangan setting mobil komport kita bisa beralih dulu ke kamera handphonenya oke pada hand pada saat handphone dalam keadaan keadaan mati kita bisa tekan peluang atas dan peluang bawah secara bersama pada saat handphone dalam keadaan mati kita tekan peluang atas dan peluang bawah secara bersama lalu kita hubungkan kabel USB sampai benar-benar connect jika sudah terbaca kita bisa lepas tombol peluang nya kemudian kita bisa tunggu kita bisa taruh handphonenya dulu kita tunggu disini muncul loading bot 1 mobile trading mobil GPT data kita bisa tunggu saja maka jika sukses keterangannya disini all is done ya artinya format unlock telah sukses format unlock telah sukses format unlock telah sukses namun handphone tidak otomatis nyala kita bisa lepas kebal USB kita bisa hidupkan manual oke handphone telah hidup kita taruh saja untuk proses bootingnya tidak memakan banyak waktu untuk tipe Oppo A1K ini lumayan cukup cepat hanya sekitar 1-2 menit saja proses bootingnya lalu bagaimana dengan data yang ada dalam handphone ini tentu saja semua data akan hilang termasuk file dokumen kontak foto gambar dan lain-lain semua akan terhapus tidak masalah yang penting handphone bisa digunakan kembali oke handphone telah menyala disini muncul di tampilan awal seperti kita baru pertama beli handphone tanpa panjang lebar kita masuk ke emergency cell kita langsung bypass saja Google FRP nya dengan menekan dial bintang pagar 813 pagar maka proses setup nya langsung otomatis ke menu ya jadi cepat untuk bahasa disini masih menggunakan default kita bisa atur ke bahasa Indonesia lokasinya kita bisa atur Indonesia kemudian untuk bahasa kita bisa ubah ke bahasa Indonesia dan untuk yang terakhir jangan lupa nulis nota di kertas tentu saja mantap jiwa oke akhir kata dari saya kurang lebihnya memaaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih